Kau ada di tempat ini Tuhan, Kau pemilik hidup kami, Kau bertahan setiap pujian kami Tuhan, Kau ada dalam setiap hati kami Tuhan, Terima kasih roh kudus, Terima kasih roh kudus, Kau peminta hidupku, Memelihara jiwaku, Kau layak rimas, Segala pujian, Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku, Terima kasih setiamu, Yesus ku, Kau melayak terima segala pujian Kunaikan sembahku Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia kuduskan namamu Kau lah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, kau lah pujian beriku Kau memiliki hidupku Dalam kasih setiapu, Yesus ku Kau layak terima segala pujian Kunaikan sembahku Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia kuduskan namamu Kau lah yang awal dan akhir dari segalanya Yesus, kau lah pujian beriku Kau lah pujian dan syukur bagimu Kau lah pujian dan syukur bagimu Tuhan Kau lah yang awal dan syukur bagimu Tuhan Sekala pujian dan syukur bagimu Tuhan Kau lah 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 pujian dan syukur bagimu Tuhan Dari segalanya Yesus kau lah pujan bagimu. Lebih nembut lagi katakan. Kau lah yang awal, yang akhir. Dari segalanya Yesus kau lah pujan bagimu. Segala pujan bagimu, segala pujan bagimu, Tuhan. Segala pujan bagimu, Raja kami, Raja kami. Segala pujan bagimu, Raja kami, Raja kami. Akan suaramu di hadapan Tuhan, akan sedia menyebabku. Hallelujah, hallelujah. Terima pujan bagimu, Raja kami, Raja kami, Raja kami, Raja kami, Raja kami. Terima pujan bagimu, Raja kami, Raja kami, Raja kami, Raja kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan. 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 maju, harus semangat lebih mengalahkan daripada kecewa semangat harus mengalahkan lebih dari sakit hati, salah paham semangat harus mengalahkan segala kemalasan kita bahkan rasa pasif kita iri hati kita harus di kalahkan ketika semangat semua tembok itu runtuh tembok-tembok kejahatan, tembok iri hati, tembok salah paham yaitu namanya ketersinggungan, tembok-tembok ekos, hancur semuanya disitu kemudian Yosua berjalan apa ketika Yosua berjalan maka dalam peperangan matahari pun berhenti saudara, dari situ saya menunjukkan itu sama dengan hari ini ketika kita berjalan, matahari bukan berhenti, Yesus menjadi matahari bagi kita, dan disitulah nanti kedatangan Tuhan dan anak muda dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, anak muda dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menutup sejarah ini kekristenan, sejarah dunia oleh sebab itu anak muda hanya dua pilihannya mau di gereja main-main atau mau sungguh-sungguh mau duniawi atau mau sungguh-sungguh kita duduk kepala kita berdoa dulu terima kasih Tuhan, terima kasih biar anak muda diberikan semangat kekuatan kembali diberikan visi, kemampuan, dan roh Tuhan yang menyala-nyala kepada mereka, dalam nama Yesus biar mereka berjalan tidak pernah lelah mereka tidak pernah lesu karena Tuhan, engkau memberi kekuatan karena mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus biar kau memberkati pekerjaannya kekerjaannya, rumah tangganya kesehatannya, profesinya karirnya, studinya apapun juga, terutama pelayanannya dalam nama Yesus, haleluya amin anak muda di tempat kita, di gereja kita sebut yes yes itu sempatnya kata-kata yes saudara, itu menunjukkan sehingga yes itu dari singkatan kata YESS Y-E-S-S ya itu boleh dikatakan Y-nya itu youth E itu evangelism double S itu special service Y itu bisa juga young people ya E itu evangelism double S special service nah, saudara ada juga yang namanya yes professional nah, itulah untuk keluarga muda anak-anak muda yang SMA yang sudah bijaksana yang sudah berdewasa rohani yang ikut gerakan mahasiswa pengusaha-pengusaha maupun profesi muda keluarga muda silahkan masuk bahkan yang berjiwa muda kenapa saudara kita lihat dulu kitab kisah Rasul Pasal 2 ketika pentakosa terjadi maka murid-murid itu kemudian mulai menyampaikan dan ada 3.000 orang pertobat karena kuasa Allah karena roh kudus turun dan mereka menyampaikan apa itu dan digenapi saat itu dan hari ini tetap dan terus-menerus digenapi kisah Rasul 2 16-17 tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantanan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir hari-hari terakhir demikiannya firman Allah bahwa aku akan mencurahkan roh kudusku hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya roh Tuhan ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki ini anak muda sekarang dan perempuan akan bernubuat bernubuat itu boleh jangan dibilang cuma kita punya karunia nubuat karena ini bernubuat ini bicara menyampaikan firman Allah yang adalah nubuatan dari Tuhan jadi bukan karunia nubuatan saja tapi bernubuat karena perkataan Yesus adalah roh dan nubuat dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan bukan cita-cita tapi visi dari Tuhan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi itulah namanya regenerasi sodara regenerasi antara muda dan tua yang tua dapatkan mimpi anak muda dapat penglihatan dapat juga menyampaikan firman Allah yaitu roh nubuatan karena roh Tuhan masuk maka ketika roh Tuhan masuk roh nubuatan itu adalah firman Allah ya ada karunia karunia kesembuhan ada karunia mujizat ada karunia nubuatan ada karunia bahasa roh mungkin ada tetapi kita utamakan apa yang terjadi saat itu yaitu kemudian apa yang terjadi Petrus menyampaikan firman Allah dia bukan bernubuat tetapi menyampaikan roh nubuatan yang sudah ada firman Allah dia menceritakan tentang Yesus Kristus dia menceritakan tentang YOL dan sebagainya maka 3000 orang bertobat inilah satu perikop yang indah sodara bukan berarti kita tidak mengakui karunia ada tetapi ini diutamakan gerakan yang murni yaitu kembali ke ajaran Yesus dan karakter Yesus atau kembali ke ajaran Kristus dan karakter Kristus misi pemuritan karena Yesus berkata pergilah jadikan semua bangsa muridku baptislah mereka aku menyertai kau sampai akhir zaman ini tidak main-main sodara perkara besar ketika Tuhan mau datang masih ada kaiman di bumi dia bertanya kalau aku datang ada kaiman di bumi ini khusus untuk anak-anak muda jangan sampai kedatangan Tuhan orang tuanya kayak di Eropa semua cinta Tuhan yang mudah hilang semua tanggung jawabmu anak-anak muda yaitu untuk mereka dari Indonesia dulu dari sekitar kamu kuliah di Inggris kamu kuliah di Australia di China di Amerika dimanapun di Jepang tanggung jawabmu membawa berita kalau di zaman dulu sodara itu bangsa Israel karena saat itu yang percaya Yesus dianggap sesat mereka dianiai oleh kerajaan Romawi mereka menyebar ketika menyebar Kristen mulai menyebar di mana-mana kali ini tidak ada penganiai yang berat tetapi orang-orang kuliah kerja menjadi ekspatriat nah disitulah bawa firman Allah ini yang terjadi makanya sodara Tuhan mencurahkan menurutnya kenapa? karena Tuhan mau datang di muka bumi ini dan sodara anak muda engkau yang membuat para rasul itu iri kenapa? oh enak muda anak muda ini di akhir zaman dipakai Tuhan terus melihat kemuliaan Tuhan terus diangkat di zaman ku dulu lain aku melihat Tuhan terangkat tapi bukan datang tapi pergi aku sedih aku dianiaya tapi akhir zaman ini oh mereka sudah ada di mana-mana ada kelompok-kelompok gereja sehingga tidak mudah dianiaya kalau dianiaya sini pergi sini enggak ada mereka bisa pakai Youtube dimanapun juga bisa menyampaikannya dan mereka akan tidak sedih karena ditinggal Tuhan mereka akan disambut Tuhan luar biasa sekali luar biasa sekali kita lihat dulu peperangan rohaninya kita lihat dulu sodara bagaimana kisahnya itu yaitu keluaran 17 8-14 lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel dari Rafidin anggap saja Amalek ini satu bangsa yang jahat yang garang yang tinggi besar yang kuat anggap saja kalau zaman sekarang itu penyakit persoalan godaan prestasi akhir zaman aniaya antikris anggap saja yang jahat musa berkata kepada Joshua pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluar berperang melawan orang Amalek besok aku akan hadir akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat ala di tanganku ya sampai disini dulu jadi disini pelelah orang-orang khusus Joshua pele itu anak-anak muda hei anak muda pelelah orang-orang yang dipilih Tuhan wih luar biasa saudara pelelah dan berperanglah katanya musa yang tua dan harun dan nur aku akan naik ke puncak bukit nah dari sinilah ada kerjasama tembok jadi orang-anak muda itu pilihan saudara pilihan untuk apa anak-anak muda yang dipasrakan diserahkan untuk pelayanan akhir zaman orang-orang tua yang memberkati orang-orang tua yang mendorong menasihati orang-orang tua yang mendoakan orang-orang tua yang merangkul yang mendamaikan memberikan kata-kata bijak supaya jangan sampai di tengah perjalanan pelayanan karena darah muda ya bukan nyanyian darah muda bukan saudara tetapi ini darah muda yang gampang tersinggung gampang marah gampang sombong itu diarahkan itu di gereja kita regenerasi dan inilah saudara anak-anak muda hari ini kebangkitan itu harus ada karena musuh itu datang hayo cepat siap-siap gitu pilih orang-orang maju bukan mundur saudara kalau kita berkata wih banyak masalah gimana ini kita anak-anak Tuhan kita berdoa ya oke oke kita berdoa sebelum mundur waduh berat ini saudara kalau berdoa itu kebanyakan cari tempat sunyi kayak musuh ini berdoanya di tempat sunyi kalau berperang itu ya tentunya juga ada doa tapi khusus nanti kita yang mendoakan saudara gereja memberi kesempatan kepada anak muda gereja BES regenerasi ini sudah 2-3 tahun ini dengan dimulai dari golden bridge apa itu golden bridge ya saya baru tahu gereja BES ini golden bridge apa golden bridge itu jembatan emas anak-anak muda harus menjadi jembatan emas untuk membawa orang datang kepada Tuhan untuk membawa kabar firman datang kepada Tuhan untuk meneguhkan iman-iman mereka yang runtuh dengan jembatan itu melalui apa jembatan emas itu juga saudara juga melalui media melalui misi melalui aksi-aksi yang lainnya itu sebagai jembatan terutama diri kita sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah jangan berpikir wah nanti pacarku gimana aku dapat pacar enggak wah nanti aku dipotos pacar kerjaanku bagaimana gereja tidak meminta saudara 7 hari kali 24 jam saudara Tuhan akan mengambilkan apa yang saudara korbankan saudara kerap kali main game saudara kerap kali mainan duduk-duduk di kopi waktu itulah berikan ke Tuhan cukup kan masih ada waktu lebih saudara nah jangan sampai nanti saudara game-game panjang mainan-mainan ngopi-ngopi waktunya kerja waktunya apa aku tak pergi pelayanan ya papa mama marah dong kok pelayanan gini kamu kurang tidur kurang kurang kerja kurang belajar tetapi lihat papa mama mau lihat kamu belajar kerja bagus terus kamu main game sebenarnya lihat aduh aku gak mau main game kenapa ya buat apa 2 jam uang-uang aku tak doa saja baca firman loh doa disini ngerti enggak aku ikut online aku ikut gereja online best aku ikut gereja online best program-programnya adalah mimbar saudara bukan tontonan rumahku menjadi gereja program gereja di youtube menjadi mimbar rumahmu jadi gereja kalau gak ada mimbar gak ada gereja sehingga itu jadi dan saudara ada disana nanti suatu hari karena saudara sekarang dikasih kesempatan mulai untuk apa belajar melayani gereja best memberi kesempatan karena visinya itu melihat ribuan anak muda akan dipakai Tuhan ribuan orang akan berkati itu terjadi ini sudah hampir masuk karena sudah 5-600 anak muda sudah begitu banyak ribuan orang saudara ini hampir masuk dengan ajaran kembali ke ajaran Yesus karakter Kristus tidak boleh dilepas karena itu kita harus berubah bukan menyampaikan verman tapi karakternya hidupnya itu adalah verman yang hidup jangan cuma ayo percaya ya pujian ya tapi hatimu ada gak saudara itu perlu anak muda karena ini akhir zaman akhir zaman berarti Yesus itu memakai kita dia mau datang jadi orang yang setengah-setengah gak mungkin dipakai orang nyanyinya bagus kotbanya bagus tetapi hidupnya tidak menjadi kotba yang bagus hidupnya tidak menjadi pujian yang bagus itu Tuhan gak mau kenapa? pilihan yang gak dipakai gak bisa kita lihat terus ayatnya lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek tetapi Musa Harun dan Hur telah naik ke puncak Bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel tetapi apabila ia menangkat tangannya lebih kuatlah Amalek sampai disini dulu saudara ya dari sini kita melihat apa yang terjadi pembagian tugas Yosua berperang tapi yang menentukan kemenangan adalah berkat daripada Musa ketika Musa mengangkat tangannya menang ketika turun tangannya karena lemah kalah jadi saudara biar anak muda orang-orang pilihan dipakai Tuhan tetap harus regenerasi gereja pes bicara regenerasi artinya yang tua bukan disingkirkan yang tua itu tetap berperanan mendampingi memberkati mendoakan merestui mentasbiskan saudara luar biasa anak mudanya hebat-hebat tetapi tanpa hebat Musa juga sulit berperang saudara itu lihat itu tetapi kalau Musanya saudara hebat anak mudanya gak hebat berjumah juga jadi saudara pikir kalau orangnya hebat gak ada Musa gak bisa menang jadi tetap semuanya kerjasama sehingga regenerasi di pes ini berjalan mulus orang-orang tua jangan berpikir negatif minus karena Yesus disalib positif kalau ada orang tua senior mulai negatif ngapain yo aku dulu di gereja disini melayani sekarang gak ada desa rapat tau-tau aku sekarang digeser anak-anak muda mana bisa anak muda itu punya pengalaman harusnya memilih orang pengalaman jangan seperti itu aduh gak hawa juga saudara saya ngomong sama para pendeta-pendeta juga yang bukan di gereja BES contohnya hai para pendeta saya seminar sudah 30 ribu pendeta seluruh Indonesia menyampaikan berita yang sama ayo anak-anak muda dibangkitkan dong lupa mereka gak punya pengalaman harus harian pengalaman dong saya tanya dulu kamu pengalaman gak dulu enggak terus dia diberi kepercayaan salah-salah dikit terus ditonton itulah waktu dulu kamu kawin apa kamu cari istri pengalaman enggak lah itu aku bisa anakmu lebih banyak diem dia jadi saudara disinilah yang senior-senior jangan meremehkan yang kurang pengalaman tapi tetap kita juga memberi dia pengalaman kita jaga lindungin dan yang tua jangan ya baper bawa perasaan lah di gereja kita gak ada baper saudara gak ada baper bakwan ada bakpao ada baper gak ada baper itu baper perasaan kenapa aku tersingkir biasanya aku akut bali lima kali sekarang dua kali kasih anak muda dong kita waktunya naik di atas gitu kita ini juga dulu kalau gak dikasih kesempatan gak bisa ada yang ngomong aku ada aja meeting ini kita ini orang-orang orang tua sudah disingkirkan gak diperhatikan loh siapa yang ngomong regenerasi kita itu orang tuanya Harun dan Hurmusan naik ke atas ayo kita naik ke atas lebih tinggi ironi kita tubuh kita lemah tapi iman kita meningkat makanya Abraham berkata apa saudara walaupun tubuhku lemah tapi imanku tidak lemah tapi semakin kuat jadi orang tua bukan soal kekuatan tubuh yang dilatih iman itu sehingga menjadi bijaksana sehingga yakin bukan gosip bukan mundur bukan baper anak-anak muda yakin lah orang-orang tua kita yang senior-senior pasti mendukung karena mereka sudah mengikuti dari anggaran dasar anggaran rumah tangga dari gereja dibuka sampai 5 tahun 2-3 tahun yang lalu tetap dikatakan regenerasi mungkin bagi ada satu-dua saja yang kecewa tersinggung mungkin yang mungkin merasa sakit atau bengong bisa saja ngomong begitu tapi lihat bahwa kita sudah lakukan yang baik ingat itu kemenangan terjadi kerjasama antara yang senior dengan yang junior jangan anak muda begitu sombong terus ngeremehkan yang tua kadang-kadang kita kotbahnya bagus altar kesembuhan silakan kalau memang dipakai Tuhan kalau enggak undang yang tua tapi kalau doa berkat ada orang tua kasih dia karena itu yang berkati saudara sehingga kita menang kalau enggak ada ya silakan saudara kasih bagian juga orang tua jangan disingkirkan kalau makan-makan undang orang tua kenapa? berkati lho pak nanti habis orang tua makannya dikit enggak banyak kadang-kadang dia takut diajak anak muda takut apa? kalau cepat makannya bukan kalau cepat nanti dia kalau enggak bayar malu jangan takut kita lihat terus akhirnya ya maka penata tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya seorang di sisi yang satu seorang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam 13 demikiannya Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang artinya disini dalam pelayanan harus tuntas S-nya kebanyakan itu kalau bahasa Inggris ada S itu saudara berarti bentuknya bisa jamak kemenikan jadi saya bilang saudara harus tuntas tuntas Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 makananku adalah melakukan gendak Bapak dan menyelesaikannya pelayanan kita tidak untuk 3 tahun karena begitu dapat pacar hilang yang penting pelayanannya sudah dapat hadiah pacar Pak yang belum punya anak begitu pelayanan punya anak hilang yang penting sudah dapat Pak nanti kalau pacarmu hilang anakmu hilang suatu hari gimana Tuhan yang memberikan dia bisa mengambil kedudukanmu jabatanmu ayo waktu diberkati dipakai Tuhan jangan som-som apa itu som-som Pak sombong sombong saudara jangan karena itu penyakit kita dulu masih muda saya juga sama oh begitu dipakai Tuhan kotba sedikit sombong aduh makanya Tuhan izinkan saya berkelana terus bersampai dari persekutuan sampai misi persekutuan saya 7-8 tahun misi 8 tahun akhirnya masuk organisasi pengusaha sampai berapa itu ya 5-6 tahun baru Tuhan ngomong lulus Fengki buka gereja sekarang sombong gak ada makanya ada karakter Kristus coba apalkan rebo itu apa ayo apa murah hati terus saudara apa lagi disiplin apa lagi penguasaan diri gemis sabar ramah jujur jumat setia bersyukur saudara jangan lupa pendudukan diri minggu rendah hati merendahkan diri pengabdian senen nah mulai bengong apa saudara belajar lemah lembut mengambahkan diri dan damai mulai mulai belas kasihan terus giat atau rajin damai rebut tadi sudah bicara sabtu taat kasih pengabdian harus ingat itu latihan 21 sebentar lagi saya tambah lagi 7 supaya setiap hari kita latihan karakter Kristus karena setiap kuat kalau gak ada karakter cuma orang perang walaupun pinter kalau gak ada semangat gak bisa orang perang bagus kalau gak punya keberanian tidak menang orang perang badannya kuat tapi kalau gak punya namanya kegiatan giat rajin gak punya sabar bisa kalah orang yang hebat dipakai Tuhan orang yang kaya bisa jatuh karena sombong ada begitu banyak lah saudara jadi anak-anak muda ini pelajaran cukup bagus kita lihat terus firmanya kemudian berfirmanah Tuhan kepada Musa tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini dari sini ayat yang terakhir terakhir ingatkan kepada generasi muda ingatkan tuliskan kepada generasi Joshua bahwa aku akan menghapus sama sekali Amalek dari kolong langit ini ingatan itu artinya di sini bahwa ingatkan kepada anak muda pelayanan harus sepenuh hati segedap jiwa segedap pikiran kekuatan saya tidak minta tujuh hari kali 24 jam saya cuma minta waktu game-mu waktu main game waktu kamu ngopi waktu kamu mulai baca-baca yang gak perlu telepon-telepon chatting yang gak perlu itu pakai untuk Tuhan tetapi apa saudara dikatakan akan menghapus semua apa yang dihapus dunia ini kejahatan dihapus karena Yesus akan datang Yesus akan kita angkat panji-panji kita karena pekerjaan kita harus akhir dan sampai tuntas hai anak muda ini bukan main-main gereja best sudah ada di 30 provinsi ada di kurang lebih berapa benua ya Amerika Australia Asia Afrika tinggal Eropa nah saudara bisa sambil kuliah disana buka gereja persekutuan disana ada gereja terus disana jadi jiwa semua yang disini dilatih jangan kesana terus saudara mulai pelajaran yang aneh gereja setan atau apa terus pulang eh bawa ilmu bawa anak bawa istri gak bawa iman lagi saudara harus kembali ke gereja kembali ke gereja kalau gereja dimana kamu disini dilatih disini kembali disini karena dasarnya disini bobotnya disini begitu kamu kembali ke tempat lain mungkin gak cocok bawa karakter gak cocok bawa misi gak cocok bingung jadi saudara inilah Tuhan akan menghapus semua ingatan amalek dosa dunia akan dihapus semuanya total dengan kedatangan Tuhan melalui gerakanmu gerakan faceless tanpa muka gerakan saudara tidak ada suara juga gerakannya itu ini loh pelayanan bukan mulut tapi keringat pikiran hati mari kita doa terima kasih Tuhan Yesus jadi hari ini gerakan anak muda mulai hari ini mulai masuk di dalam pelayanan di sampai seluruh benua tidak ada batas karena mereka masuk melalui mimbar media yaitu yang ada di gereja sehingga ketika mereka berkotba melayani maka di rumah dimanapun juga ketika program itu dinyalakan mereka menjadi mimbar sehingga tempat itu menjadi rumah Tuhan di dalam nama Yesus Yesus memperkati anak muda dalam pekerjaan rumah tangga kesehatannya tidak perlu ada lagi ketakutan karena Tuhan menyertai kamu membuka masa depan visi yang jelas engkau harus nikmati dan ini kesempatan tawaran yang luar biasa bukan kita yang minta tapi Tuhan yang bergendak mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu karena untuk menerima berkat itu mudah kalau Tuhan membuka pintu tidak ada satu pun yang bisa menutupnya tetapi perlu dijaga adalah hati kita kerap kali kita menjadi sombong sibuk repot gekir oleh sebab itu Firman Tuhan berkata jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari alam bapak di surga di dalam putra tunggalnya Yesus yang sudah mati bangkit naik surga menyediakan rumah akan datang menjemput kita dan menghakimi dalam persekutuan dengan roh kudus yang membuat roh kita menyala-nyala sehingga kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya kita akhiri dengan doa yang diacarkan Tuhan Yesus Bapak kami yang ada di surga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kau yang punya kerajaan dan kuasaan yang kemudian sampai selama-lamanya amin sampai jumpa bangkitlah anak muda waktunya amal yang sedang datang Yesus sedang bekerja terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton